Intro Halo Sobat Genpes, ketemu lagi di podcast Berani Berinvestasi bersama CGS Internasional Sekuritas Indonesia Di kesempatan kali ini kita akan ngobrolin sektor yang cukup menarik yaitu sektor otomotif ya dan tentunya di sektor ini ada satu emiten yang belakangan pergerakannya cukup menarik ya untuk diperhatikan yaitu saham Astra Internasional Indonesia dimana pada perdagangan hari ini untuk Astra sendiri ini mengalami kenaikan sebesar 3,15% nah untuk membahas lebih dalam di kesempatan kali ini sudah hadir Owens Basian Chandra selaku riset analis untuk sektor otomotif Selamat siang, saya mau menikmati Pak Ewa baik-baik, terima kasih ya sudah datang di podcast kali ini kita akan ngobrolin seputar Astra Internasional nih tapi tentunya kita juga akan membahas sektor otomotif ya mungkin pertanyaan pertama nih terkait dengan sektor otomotif ini kondisinya seperti apa sih Owens untuk sektor otomotif ya di 7 bulan pertama tahun ini karena kita tahu ada beberapa semacam khawatiran ya terkait dengan sektor ini pastinya ya apalagi kalau kita ngomongin Astra dimana yang di top of mind orang-orang itu Astra itu asosiasinya dengan penjualan mobil dan motor ya nah untuk 7 bulan pertama ini sebenarnya penjualan mobilnya dahulu itu jauh lebih lemah dibanding tahun lalu ya di 7 bulan pertama ini penjualan mobil itu turun sekitar 18% dibanding 7 bulan pertama tahun lalu tapi kalau kita lihat di sisi penjualan motor ya penjualan motor itu jauh lebih kuat dibandingkan penurunan di sektor penjualan mobil ya karena kalau kita lihat 7 bulan pertama ini juga penjualan motor itu sebenarnya sudah naik 1% dibanding tahun lalu kalau kita lihat dari penjualan mobil terkait dari sisi retail dimana retail ini tuh penjualan dari dealership ke konsumer langsung itu di bulan julinya itu spesifiknya kuat ya karena menurut kita itu penjualan mobil yang retail dan penjualan motor ini terbantu di bulan julinya karena ada event gias di tahun 2024 ini oke jadi secara umum tadi masih cukup lemah ya walaupun di bulan julinya karena ada event gias ini cukup terbantu ya ya untuk Astra ini oke nah untuk terkait dengan gias yang tadi sudah dimensin oleh Owen nih nah ini berapa sih sebenarnya jumlah pesanan yang berhasil dibukukan di event tersebut gitu saya menarik nih sir waktu itu mungkin saya juga pergi ke giasnya sendiri ya buat lihat ada apa kalau di giasnya itu yang pasti kita nyadar lebih ramai itu pastinya di mobil-mobil EV dan Toyota mobil-mobil EV itu lagi sangat popular ya gias itu kayak atraksinya bener-bener bikin orang tertarik lah tapi untuk di giasnya sendiri saya ada event yang udah seset minggu lalu tuh data pendualannya sudah dibuat ya sekitar lebih dari 32.000 mobil total yang dijual di event gias ini untuk nomor satunya itu penjualan paling besar dari Toyota di kisaran 6.200 unit lalu juga ada Hyundai di posisi kedua tetapi Hyundai ini walaupun di posisi kedua dan Mitsubishi di GNI mereka tuh penjualnya turun dibanding tahun lalu punya XN di gias 2023 lalu nah ini baru yang menarik saya di posisi keempat dan kelima itu mobil-mobil listrik dari China ini sudah sudah meraih eh penjualan yang lumayan bagus ya yaitu eh di sekitar 2.900 unit dan 2.300 unit di posisi keempat dan kelima ini dan eh definitely mobil eh listrik ini jauh lebih eh popular lah tahun ini Arizona iya oke tadi sudah sempat dibahas ya terkait dengan mobil listrik yang memang banyak sekali ya tadi di diluncurkan di Ethan Gias nah kira-kira sebenarnya kalau dari sisi prospek itu seperti apa sih tadi kan akhirnya sambut aja juga kelihatannya cukup meriah ya nah ini bakalan mengancam pasar mobil konvensional atau gimana nih untuk kedepannya untuk mobil listrik ini nah ini level ini salah satu topik yang paling menarik dan selalu bisa dibilang mengat bikin orang khawatir dengan astral tetapi kalau dari sisi kami ya kita merasa eh mobil-mobil listrik ini yang masuk tahun ini terutama dari Cina kan mereka sangat agresif kan eh tetapi kita merasa untuk mobil Cina ini mobil-mobil listrik dari Cina ini eh ee bener-bener bisa mengambil market share dari Astra atau konvensional konvensional yang biasa itu butuh beberapa waktulah malah kita merasa mobil-mobil ee BEC ini yang dan brand-brand itu akan saling perang satu sama lain dulu sebelum bener-bener bisa ee masuk dan mulai mengacam brand-brand untuk Honda dan lain-lain ee karena kita merasa ini adalah case mungkin akan menjadi case karena ee untuk sekarang majoritas mobil yang terjual itu sampai sekarang itu sekitar 65% itu masih di bawah 300 juta ya ee sedangkan mobil-mobil listrik ini itu masih kebanyakan harganya di 300 juta walaupun memang ee yang bisa didapat di harga yang mereka jual itu tapi fitur-fitur itu memang bagus sebenarnya dan untuk mobil listrik yang mungkin yang di otak 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 konsumen ini yang langsung kepikiran di bawah 300 juta itu mungkin hanya wuling rtv ya mimpinlah harga yang terjangkau dan bisa dianggap feel orang yang inginkan yang dikubat ee tetapi juga ada salah satu masalah yang kita lihat itu adalah daya listrik kapasitas untuk cas di rumah ya mimpin karena di indonesia itu sekitar 80-90% ee rumah itu masih ee daya kapasitas rumahnya itu di bawah 2200 veat sedangkan mobil listrik itu banyak yang membutuhkan di atas 5000 atau 7000 veat harus upgrade dulu betul jadi ya karena ada itu dan kekurangan infrastruktur charging di luar juga empun akan bisa menjadi masalah ya oke ya jadi terlihatannya perjalanan mobil listrik untuk menggantikan mobil konvensional ini masih cukup jauh lah ya kalau kita lihat di indonesia jadi teman-teman enggak perlu khawatir nih pemegang saham dari Astra dan Astra sendiri sebenarnya juga sedang mengembangkan ya kemarin juga menunjurkan mobil listrik ya walaupun pasti harganya ya lumayan mahal oke next terkait dengan insentif ini kan juga belakangan beredar rumor atau bisikan lah di market bahwa ini pemerintah ini kelihatannya akan memberikan insentif ya untuk ke sektor otomotif karena tadi berdasarkan data yang Owen sebutkan di 7 bulan ini kan jualan mobil ini masih cukup lemah ya selain insentif untuk keseluruhan juga ada semacam suara-suara untuk insentif mobil hybrid ya dan ini kira-kira terkait dengan insentif ini seperti apa nih Owen sebenarnya jika benar terjadi ya brand yang paling diuntungkan jika ada insentif hybrid benar adalah Toyota karena market share nya Toyota di dunia hybrid ini itu sekitar 60-70% tapi kalau kita keluarkan multi-hybrid yang diproduksi oleh Suzuki sebenarnya dan cuma menghitung pure hybrid itu market share Toyota di sekitar 85% jadi sangat besar ya jadi mereka pasti yang diuntungkan jika memang ada insentif untuk mobil hybrid ini tapi yang kita agak kalau arti minggu lalu itu ada news bahwa Menteri airline itu bilang tidak akan ada insentif hybrid nih at least di tahun jadi kita belum tahu kedepannya gimana tetapi yang pasti menjadi benefit jika ada insentif ini yang pasti oke memang tentunya Astra ya oke nah kemarin juga musim laporan keuangan sudah lewat ya dan Astra Internasional ini sudah merilis kinerjanya di kuartal 2 atau semester pertama tahun ini nah ini kinerjanya seperti apa sih Ovan? kelihatannya respon mereka juga sebenarnya agak positif ya kaitan dengan kinerjanya ya pertama ini sebenarnya kinerjanya Astra itu cukup bahan lumayan strong ya sebenarnya kalau kita lihat angkanya itu net profitnya itu mengalahkan prediksi kita dan mengalahkan contentus Bloomberg juga kalau kita lihat nah kalau kita lihat dari sisi penjualan auto segmennya itu dari Astra itu sebenarnya kalau kita bandingkan dengan Q1 itu sebenarnya melemah memang seiring dengan melemahnya penjualan mobil domestik di Indonesia di first half ini tapi mungkin yang juga membantu Astra turunnya tidak separah apa numbersnya penjualan mobil keseluruhan itu karena Astra mengatakan bahwa yang yang ke-efek duluan adalah brand-brand lain dan juga Toyota yang dibawa oleh non-Astra dealer gitu jadi yang non-Astra dealer itu yang penjual Toyota malah yang turun RK-nya dibanding tahun lalu tapi Astra-nya brand-brand Astra-nya sendiri Toyota-nya mereka dan Toyota-nya mereka itu masih Tiffany Watt dan lalu juga net profit bottom line-nya itu juga pastinya dibantu oleh segmen oleh United Tractor yang cukup solid di first half ini dan juga financial service satu fincernya Astra ya karena memang management Astra saat di call itu mengatakan mereka bisa mendapat market share tinggi di second quarter ini jadi itu membantu mereka cinajar mereka di first half 2012 begini dan targetnya itu yang riset Astra saat analis call itu mereka percaya bahwa di tahun 2024 ini penjualan motor bisa meraih sekitar 6,2 sampai 6,5 juta unit sedangkan kalau mobil itu di sekitar 920 sampai 950 ribu unit jualannya tahun ini sebenarnya targetnya cukup tinggi itu ya kalau anggap ya cukup tinggi sebenarnya yang pasti jika dibandingkan dengan angka prediksi kita tahun ini itu jauh lebih tinggi lah penjualan motor dan mobil Sony dan kalau untuk Astra Astral Hall itu kita masih percaya Mereka Astra Company itu masih berada dengan baik sekarang dan kita masih merekompetasi untuk membeli Astra sebenarnya dengan target price Rp5.500 ya satu katalis positifnya jika Astra ingin share price itu sebenarnya jika mobilnya yang baik domestikly dan juga kalau beneran jadi insentif jadi insentif ini sangat menentukan nih kira-kira kinerja Astra ini kedepan seperti apa ya karena tadi dengan market share yang cukup tinggi di mobil jenis ini yang tersebut 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 seksor otomotif khususnya Astra internasional semoga obrolan kita ini bisa memberikan semacam insight untuk teman-teman dalam memutuskan untuk berinvestasi itu tadi podcast berani berinvestasi di episode kali ini jangan lupa untuk like comment share dan subscribe channel youtube kita CGS Internasional Sekuritas Indonesia kalau nggak mulai sekarang kapan lagi see ya